Halo semuanya, kali ini kita akan bahas hasil kamera dari Realme Narzo 50A Prime Nah, masih ingat gak? Dulu kena kita bahas hasil kamera dari Realme C21Y dan juga Advan GX yang sama-sama pakai Uni SoC Dari kedua hape tersebut, ternyata hasilnya cukup mengecewakan ya Tapi, di Realme Narzo 50A Prime ini, untuk hasil fotonya aja ya, itu agak sedikit berbeda Menurut saya sih, ini udah cukup lumayan ya Nih, ini adalah contoh hasilnya Teman-teman bisa langsung menilai sendiri kualitasnya Langsung kelihatan ya, walaupun orang awam yang baru tahu soal fotografi pun langsung bisa menilai Ini bening, ini jernih, ini gonjreng ya Warnanya juga pas banget, gak yang terlalu berlebihan Tapi, satu hal yang perlu teman-teman ketahui ketika nanti teman-teman mau beli Hasil ini beda dengan yang ada di preview kameranya Jadi, kalau teman-teman lihat di preview kameranya, itu tuh burem ya teman-teman Dan Dynamic Rage di preview tuh sempit banget Ini kalau di preview tuh kelihatannya burem teman-teman Tapi, untuk hasilnya malah jernih Jadi, ini agak yang gimana ya, yang agak sedikit ngebuat saya bingung ya Waktu pertama kali saya pegang HP ini Dan ternyata, oke gitu Saya agak sedikit bingung ya, nih Hasilnya tuh bener-bener jernih banget Gonjreng gitu ya Dan, oke lah dengan harga segini Begitupun juga dengan kamera depannya Nih, kamera depannya juga sama ya Jadi, untuk di preview Itu kamera depannya tuh kelihatan kayak Gimana ya, pucat-pucat gitu ya teman-teman Nggak yang ngeliatin detailnya itu bagus banget Nah, ini untuk hasilnya Teman-teman bisa menilai sendiri ya Tuh, warnanya juga oke Detailnya pun juga oke gitu Untuk kamera depannya Oke, sekarang kita lihat ke bagian kulit ya Fokus ke situ Hasilnya oke, ini beauty saya matiin ya teman-teman Biar semuanya settingan standar Dan kita hanya asal jepret aja Nah, untuk videonya kayak gini Oke, jadi mungkin saya tadi bilang ya Kalau di preview-nya itu kurang bagus Nah, ini mungkin di bagian videonya kelihatan ya Kalau untuk warna ini oke Cuman dari detail, beberapa detail aja Itu masih kurang teman-teman Tapi kita bisa lihat ya untuk processingnya itu Emang bagus banget gitu Nah, ini yang saya bilang tadi ya teman-teman Nih, mungkin ini agak sedikit kurangnya itu Di videonya aja sih Tapi kalau untuk hasil foto Itu udah bagus banget Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu untuk sampel malam hari Hasilnya seperti ini Ya, saya gak sedikit gak menyangka sih Ternyata untuk hasilnya juga gak yang buruk-buruk banget Ini udah oke ya teman-teman Lumayan lah ya Bisa ngejepret hasil kayak gini Ini kondisinya emang malam ya Hampir malam gitu ya teman-teman Sekitar jam setengah tujuan Dan dalam kondisi di dalam ruangan Hasilnya seperti ini Berikutnya adalah contoh makro Ini contoh makro dari Realme Narzo 50A Prime-nya Gimana? Udah cukup bagus atau belum teman-teman? Untuk kualitas makronya Oke teman-teman Jadi ini adalah contoh perekaman Menggunakan Realme Narzo 50A Prime Ini saya coba untuk tes kualitas audio Yang dihasilkan ya Dari HP ini Ketika kita gunakan buat vlogging Atau ngebuat video kayak gini Kalau untuk hasil sih teman-teman bisa lihat sendiri ya Di sini tuh Dynamic Rite-nya itu sempit Jadi kelihatan gelap banget tuh Padahal sebenarnya kondisinya walaupun mendung Tapi masih cukup kelihatan oke Dan Ya karena ini mungkin pakai Uni SoC ya Sebelumnya kan kita udah pernah ngebahas nih Yang pakai Uni SoC HP Realme di Realme C21J ya Kalau nggak salah Terus di HP apalagi ya Yang pakai Uni SoC Itu hasilnya juga nggak maksimal gitu Masih bagus pakai Mediatek Ataupun pakai Snapdragon Gimana menurut teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati